Intro Semuanya welcome to my channel Yeay pada hari ini jadi aku bareng sama SelebtubeTV Yes hari ini SelebtubeTV dateng kedatangan Veli Yeay makasih semua Suaranya tuh gini kurang ajar ya Ini kurang bayarannya kalau menurut gue kasih makasih ya Oke guys sapa dulu dong Gengsnya SelebtubeTV Gengs sekinian SelebtubeTV Nah Gengs karena ini masuk bulan Februari orang-orang tuh bilangnya bulan cinta gitu ya Lo denger gak sih Fel Kalo Februari tuh bulan cinta kan ada valentine gitu Iya pernah denger lah Ngikutin gak sih atau jadiin itu tradisi gak sih kalo buat valentine gitu biasanya Engga 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 Kasih kado mungkin Cuman pas awal-awal doang Awal-awal iyalah biasa kan kalo pacaran tuh kayak orang PDKT kan Awal-awal tuh deket manis banget kesan-sannya Iya Biasa aja Paik sih enggak cuman biasa aja gitu ya Nah kalo misalkan ngomongin soal valentine Pertama kali tuh di usia berapa Terus waktu lu masih sekolah Atau udah kuliah Atau gimana Atau berapa tahun yang lalu Udah kuliah sih Udah kuliah Udah kuliah Valentinan dulu Valentinan Tepinya cuma sama temen-temen aja Palingan tuker-tukeran coklat gitu Sama pacar? Sama pacar baru kuliah Kemana aja Felix Iya Berarti valentine pertama sama siapa vel? Kalo pacar ya Kan udah tau siapa Rando Jadi iya Iya kan udah tau Pertama kali valentine sama rando tuh kayak gimana gitu Rando tuh kan keliatannya kayak orang gak bisa diem Rame gitu atau serame itu ketika valentine Jalan aja sih dinner terus udah Selesai Dia gak ada ngasih ngomong Apa namanya Happy valentine Atau nyiatin dinner khusus gitu Enggak Dia bukan tipu yang romantis ya vel? Jadi cuma dinner aja Terus udah gitu pulang Udah Selesai Mungkin pas lu gigit gitu ada kincinnya Atau mungkin pas lu lewat ada kembang apinya gitu Gak ada juga gitu Gak ada Jadi valentine nya cuma dinner aja gitu Dinner aja makan aja Menurut lu valentine itu apa sih definisinya gitu Jadi kalo menurut aku valentine itu Waktu quality time kita Sama orang-orang yang kita sayang Misalkan Keluarga Sama bokap nyokap Ini bukan pencitraan kan ya vel ya Kok pencitraan sih Bukan kan dari hati gitu ya Terus apalagi Siapa lagi maksudnya Sama pacar Sama sahabat Udah sih gitu aja Kalo ngomongin soal cinta Cinta versinya veli itu seperti apa sih Felicia Francisca mendefinisikan yang namanya cinta gitu Cinta adalah Abstrak Kenapa bisa abstrak Ya memang gak ada bentuknya Udah cuman kayak gitu doang Pertama tau cinta kapan sih vel? Waktu pas SD itu pertama kali aku ditolak Ih aku ditolak Jadi gini dia baru pertama valentine kuliah tapi ditolak dari SD Ya waktu Agak menes ya Kayaknya ya Selesai Gitu Gue gak tau nih yang cengkel siapa Tapi dia SD udah ditolak Tapi valentine baru kuliah gitu ya vel ya Cerita ditolaknya gimana? Kok bisa sih Felicia ditolak gitu Jadi waktu itu kan pas SD pernah ada satu cowok nih Pokoknya Ya ganteng Ganteng banget Terus udah gitu Aku suka sama dia Satu kelas Satu kelas Satu tempat duduk Enggak Enggak sayang banget ya velnya Enggak Terus udah gitu Aku punya sahabat satu Tapi aku gak tau kalo dia suka atau gak sama nih cowok Terus suatu hari Jadi Anak-anak kelas itu pada kayak gempar gitu Ya tau lah anak SD tuh selalu gitu Kalo itu pasti cie 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 gitu Jaman dulu Bikin baper gitu ya velnya Bikin baper gitu kan Iya Terus udah gitu Pas aku cerita kenapa gemparnya Ternyata Si cowok ini nembak sahabatnya apa Ya Allah sedih banget Sorry gue lagi nangis tadi barusan Jadi ternyata nembaknya sahabat lo gitu ya Bukan nembak lo Iya iya Bukan karena cie cie velnya mau ditembak Tapi cie cie velnya Jadi sama pacarnya gitu kan Agak menyedihkan ya Ya gitu deh Nah kalo misalkan ngomongin cinta kan tadi lo bilang abstrak Abstrak itu kayak gimana sih Cinta adalah apa menurut Feli Ya kita gak bisa ngeliat itu tuh apa Pokoknya ya suatu perasaan aja sih yang ya memang iya ya Ya pokoknya gitu deh Ya gimana gitunya gitu Kalo misalkan waktu ama rando Amar rando tuh sayang cinta suka atau kagum Jadi kan awalnya tuh kan suka Abis itu jadi sayang abis itu jadi cinta Yang bikin dari sayang ke cinta tuh apa sih Dari rando yang tadinya kamu sayang rando Terus akhirnya kamu cinta sama rando gitu Mungkin lebih ke seriusnya sih Maksudnya lamanya hubungan juga itu Me apa ya Bisa jadi bikin jadi cinta itu karena lamanya hubungan Mungkin kayak gue udah tau dia keseharian dia tuh gimana gitu Terus gue udah ngenal luar dalemnya gitu kan sifatnya Dalemnya warna apa? Luar dalemnya Maksudnya sifatnya Sifatnya Sifat dalemnya rando Sifatnya Sifatnya kayak gimana romantis gak sih rando kalo misalkan jadi pacar gitu Enggak Enggak Terus lu gak masalah punya pacar yang gak romantis gitu Enggak Enggak masalah Terus kalo lu nya romantis gak sama pacar lo? Enggak juga Enggak juga berarti agak romantis gitu ya Mendingan lu apa rando kalo misalkan ngomong romantis? Ehhh Hmm Tapi dia pernah romantis sekali sih waktu itu pas Selama lima tahun cuma satu kali romantis Iya cuma sekali Sam Gapapa sih hak satu badai ya kan Gimana ceritanya satu kali romantisnya rando seperti apa? Jadi waktu itu aku ulang tahun Nah Dia itu Kayak biasa lah jaman-jaman dulu dateng ke rumah malem-malem gitu ngasihin kue Padahal ya kalo misalkan scroll instagramnya rando ya Gue pernah instagram rando tuh gue scroll Jadi waktu itu entah lo wisuda Entah lo birthday gue gak tau Tapi captionnya tuh kece banget Nah iya dia tuh bisa romantis kalo Gue lebih inget lo dari level parah Kalo pake caption doang ditulis doang gitu Kalo yang aslinya ya paling kan cuma Oh wisuda dateng ya Hore dah Ya dan itu captionnya kece banget Jadi ada foto feliz sendiri Itu captionnya tuh bilang kalo misalkan Oh bukan happy anniversary ya Apa bisuda sih Eh kita gak pernah anniversary antau ish Oh gak pernah anniversary Kenapa alasannya emang gak suka atau gimana? Memang gak mau aja Apa jalan-jalan lo berdua gak inget hari jadi lo? Ingat Tanggal berapa jadiannya? Tanggal 9 April 2011 Yelah 29 April Salah pacaran Jangan 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 3 bulan putus Nih kaya dia nih 3 bulan putus Diputusin lagi Nah Fek Kalo ngomongin soal cinta gitu ya Veli Kan tadi bilang cinta sama keluarga juga gitu Cinta keluarga wujudnya seperti apa sih Kalo dari Veli ke keluarga gitu Jadi lebih kak Biasanya kita tuh senengnya makan bareng gitu Dinner bareng Dimana Kayak gitu Kalo misalkan aku gak ikut sendiri Itu kaya mereka Nungguin Gitu loh Kayak gitu-gitu aja Kalo ngomongin Valentine Di balik ke Valentine gitu ya Veli kan pernah ngerayain Valentine sama temen-temen gitu kan Nah Valentine terheboh persiapannya sama temen-temen Dia bilang Oh cewek kan kaya ribet sendiri gitu Nyekemesin coklat dimana Atau udah bentuk apa Itu ngalamin kaya gitu gak sih Veli Gue tuh ngalamin loh PSMP Bikin-bikin coklat sama Nyari-nyari coklat sih Lebih tepatnya Kayak nyari-nyari coklatnya tuh Harus yang bentuknya love-love-an Hati-hatian Terus warnanya mesti pink-pinkan Kayak gitu Terus hari H nya beneran dituker-tukerin gitu kan Pas hari H kita masuk sekolah Terus kaya Ini buat lu ya Ini buat lu Kayak gitu Bagi-bagi atau tukeran sebenernya Veli Pertamanya ngasih dulu Pancingan ya Pancingan Terus ntar abis itu dia ngasih balik gitu Terus sekarang nih kan udah 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 diusia sekarang udah 5 tahun pacaran gitu kan Bakalan bikin video gak sih untuk Valentine Veli sama si Randu nanti Bikin Tapi kayaknya gak bareng sama Randu deh Apa lagi bareng sama Randu? Soalnya ya mungkin dia lagi berhalangan Udah bikin malahan Tapi up nya baru nanti pas Valentine Oh tapi udah disiapin video untuk Valentine gitu ya Terus kalo misalnya tiap Valentine udah 5 tahun selalu bikin video tau gak sih? Ini first time nih kamu bakalan Ini first time Soalnya kan aku kan bikin channel baru tahun kemarin Kalo tahun-tahun sebelum ini di channel Randu ada gak sih? Kalo kamu ngerahin Valentine gitu Kayaknya gak ada Cewe kan suka bete gitu Ada yang kayak misalkan Ini Valentine ini cua gue ngapain ya Lu ngerasain kayak gitu gak sih? Pernah ngerasain kayak gitu Mungkin kalo misalnya liat kayak Randu agak cuek Atau gak roman tuh pernah ngerasain kayak gitu gak? Enggak Enggak, biasa aja Jadi dua-duanya emang kayak gitu gitu Emang ada juga sama Valentine Juga Valentine gitu kan Tapi kalo gak dinner marah gitu Enggak Enggak juga Enggak juga Gue gak tau ya pacarannya 5 tahun tuh gimana gitu kan Valentine juga Dinner yaudah Dinner Ayo gak dinner juga Kalo dinner mah Kalo siap jalan ya cukup pasti dinner gitu kan Kalo emangnya sampe malem jalannya Ya dinner Terakhir nih buat Telly Hubungan bersama Randu adalah Sahabat Kayak sahabat jadinya Jadi kita gak nganggep dia pasangan pacar aja Tapi kita Maksudnya aku Anggep dia Sebagai sahabat juga Kita Kalo ngeliat kan sekarang banyak banget anak-anak nih Kayak di depan-depan gue nih Enak-anak semua nih Ini pada suka sama Valentine gitu Tapi ngomong gue nih kan Valentine Berisik banget gitu ngomongin Valentine Emang iya? Bener Iya kak Iya kak Hahaha Nah kalo ngomongin ngeliat anak-anak yang sekarang tuh makin hits gitu ya Sama namanya Valentine Apa sih komentar lo gitu untuk orang-orang Atau anak-anak budaya sekarang yang makin banyak ngerain Valentine Hmm Sah-sah aja kak Sah-sah aja Sah-sah aja Sah-sah aja Soalnya kan Ya biasa lah ya Suka banget sama drama gitu kan Yang cute-cute-an itu Ya gue juga gitu sih suka buka-bukain Tumblr yang Maksudnya cute-cute gitu foto-foto yang gimana Jadi itu wajar kalo anak-anak mendambangkan gitu loh Jadi gak masalah sebenernya Gak ada masalah Gak ada masalah Ngerayain Valentine sama pacarnya atau siapa Sebenernya sah-sah aja gitu ya Kalo Valentine yang benar dan baik adalah Versinya Feli seperti apa sih Apa? Valentine yang baik dan benar menurut Feli Bingung banget Ya di hari Valentine itu sesibuk-sibuknya kita Sebaiknya nyediain waktu buat orang-orang yang kita sayang Jadi Seberapa penting coklat buat Valentine? Hah? Kalo misalkan kita gak keburu beli coklat ya udah gak apa-apa Yang penting kita hadir aja gitu Maksudnya Nyisayan waktu kita Membagi waktu kita buat orang-orang yang kita sayang Gitu Oke gengs itu dia tadi tentang Valentine gitu ya Ternyata Feli 5 tahun membukanya seperti itu gitu Jadi Rando lebih romantis intinya di caption ya Feli Iya di caption Di caption dibanding dengan aslinya Dan jangan lupa nanti Feli mau upload ya Feli ya Pas Valentine kalian bisa tunggu up-nya Di edisi Valentine Jangan lupa guys di subscribe ya SeleptopTV Yeay See you Ternyata Feli Ternyata Feli Ternyata Feli Ternyata Feli Ternyata Feli